Hai, kali ini kita akan membahas salah satu jenis soal yang ada pada reading comprehension section dan soal ini dinamakan main idea question kita mulai ya jenis soal pokok pikiran atau main idea question ini memiliki kata-kata kunci topik, subject, main idea, main point, main purpose, primarily concern, primarily discusses, dan title kamu akan menemukan kata-kata ini pada redaksi soal di reading comprehension section kalau kamu menemukan semua soal ini dengan kata-kata tersebut maka soal-soal ini jenisnya sama atau disebut dengan soal pokok pikiran atau main idea questions kesimpulan adalah kita menjawab ke semua soal tersebut dengan strategi menjawab soal yang sama dan strategi menjawab soalnya adalah jawaban terletak pada kalimat pertama masing-masing paragraf atau kalimat pertama paragraf yang ditanyakan dalam soal kedua, pilih jawaban yang paling mewakili makna kalimat pertama masing-masing paragraf atau paragraf yang ditanyakan tersebut dan pilih jawaban yang paling mewakili subjek kalimat pertama masing-masing paragraf atau paragraf yang ditanyakan tersebut yang pertama kita lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu Di soal ini, kita akan bisa menemukan ada satu kata kunci Kata kuncinya tersebut adalah topik Topik adalah salah satu kata kunci dari main idea questions Oleh karena itu, cara menjawabnya adalah dengan membaca kalimat pertama di tiap paragraf Di sini, karena paragrafnya hanya satu, berarti kita hanya membaca kalimat pertama, paragraf pertama saja Berarti dari baris satu sampai ke baris kedua Nah, sekarang coba kita pahami kalimatnya ya untuk menentukan jawaban yang benar In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning Cara memahaminya adalah sebagai berikut Kalimat ini membicarakan tentang apa atau tentang siapa Kita bisa simpulkan bahwa kalimat ini membicarakan tentang John Dewey Lalu, tentang apanya John Dewey? Tentang filosofinya Filosofinya dinamakan apa? Dinamakan intelligence dan reasoning Tentang apanya intelligence dan reasoning Tentang perbedaannya A sharp distinction Nah, kata-kata yang tadi sudah kita sebutkan itu harus diwakili pada salah satu pilihan jawaban Jawaban yang paling mewakili kata-kata tersebut Atau makna kalimatnya adalah jawaban yang paling benar Kira-kira menurut kamu jawaban yang paling benar yang mana? Ya, jawabannya adalah D How intelligence differs from reasoning in Dewey's word Kenapa jawabannya D? Pertama, dia menyebutkan intelligence Lalu, dia juga menyebutkan reasoning Lalu ada kata Dewey's dari John Dewey Dan terakhir, kata differs berbeda yang merupakan sinonim dari sharp distinction Perbedaan yang mencolok Oleh karena itu, jawabannya D Karena D paling mewakili kalimat pertama paragraf tersebut Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya Di soal ini, kata kuncinya adalah best title Berarti cara menjawabnya sama Kita membaca kalimat pertama di tiap paragraf Berarti yang kita baca adalah baris 1 dan 2 Lalu baris 6 dan 7 Di baris 1 dan 2 Yang dibicarakan adalah tentang nitrogen fixation Nitrogen fixation itu apa? Nitrogen fixation itu adalah sebuah proses Nah, kalau kita lihat kalimat pertama paragraf kedua Yang dibicarakan adalah tentang the opposite process Atau proses kebalikan Yang dinamakan apa? Yang dinamakan the nitrification Kita coba tarik kesimpulannya Kedua kalimat pertama tersebut Yang ada di tiap paragraf Memiliki persamaan apa? Keduanya memiliki persamaan Menyebutkan sesuatu tentang proses Proses apa? Keduanya sama-sama menyebutkan Suatu proses nitrogen Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya Kira-kira mana yang paling mewakili Kedua kalimat pertama tersebut? Ya, dan jawabannya adalah B Two nitrogen processes Karena Baik kalimat pertama, paragraf pertama Dan kalimat pertama, paragraf kedua Menjelaskan tentang proses nitrogen Kita lanjut ke soal berikutnya Di soal nomor tiga ini Kata kuncinya adalah subject Seperti biasa, kita akan membaca kalimat pertama Di tiap paragraf Untuk teks ini, kita akan membaca Baris satu sampai ke baris kedua Kita lihat klausa pertamanya One identifying characteristic of minerals Is their relative hardness Salah satu karakteristik untuk mengetahui suatu mineral adalah dari tingkat kekerasannya Lalu klausa selanjutnya Which can be determined by scratching one mineral with another Memiliki arti Yang dapat ditentukan dengan menggores satu mineral dengan mineral yang lainnya Kesimpulannya, kalimat ini membicarakan tentang Cara untuk mengidentifikasi karakteristik suatu mineral Adalah dengan menggores mineral tersebut dengan mineral lainnya Kalau kita melihat pilihan jawaban yang tersedia pada nomor tiga Dapat disimpulkan bahwa B memiliki makna yang sama Identifying minerals by means of a scratch test Memiliki arti Mengidentifikasi mineral dengan uji gesek Memiliki makna yang sama dengan kalimat pertama Paragraph pertama tersebut Untuk soal nomor empat Kata kuncinya adalah main idea Berarti cara menjawabnya sama seperti nomor tiga Karena memiliki teks yang sama seperti nomor tiga Maka kesimpulan jawabannya pun sama Bahwa teks ini membicarakan tentang Cara mengetahui karakter suatu mineral dengan uji gesek Oleh karena itu, kita pilih saja jawaban yang memiliki makna yang sama Di pilihan jawaban yang tersedia Makna yang sama terdapat pada pilihan jawaban A The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals Kalimat ini artinya Kerasnya suatu mineral dapat ditentukan dengan kemampuannya untuk membuat tanda Seperti goresan pada mineral lainnya Oleh karena itu, jawabannya A Nah, ini adalah teks yang kemungkinan kamu akan sering temukan pada paper-based TOEFL Teks tersebut akan berjumlah 4-5 paragraf Dan di soal-soalnya Ketiga soal ini adalah soal-soal main idea atau soal pokok pikiran Karena kalau kita lihat Soal nomor 7, kata kuncinya main idea Soal nomor 8, kata kuncinya best title Dan soal nomor 9, kata kuncinya subject Ketiga soal ini jenisnya sama Yaitu soal pokok pikiran Karena kata-kata kuncinya sama Oleh karena itu, cara menjawabnya pun sama Yaitu dengan membaca kalimat pertama yang ada di tiap paragraf Makna dari kalimat pertama-par pertama adalah Tentang Henry Whatshworth Longfellow Yang merupakan penyair Amerika terkenal di abad ke-19 Sedangkan kalimat pertama-par kedua Tentang Evangeline Yaitu puisi yang dicaptakan oleh Henry Puisi Evangeline tersebut bercerita tentang cinta Karena ada penyataan Two lovers, Gabriel and Evangeline Yang terpisahkan oleh bangsa Inggris Dan Evangeline mengabdikan seluruh hidupnya Untuk mencari Gabriel Di kalimat pertama-par ketiga The Song of Viyawata Juga adalah puisi yang dicaptakan oleh Henry Yang kesimpulannya adalah tentang kehidupan yang mulia Noble Life Dari suku Amerikan Indian Yang dinamakan Hiyawata Dan istrinya Minah Yang terakhir adalah The Courtship of Miles Standish Juga adalah puisi dari Henry Tentang Honor and Romance Yang bisa dilihat di baris ke-15 Simpulannya, teks ini membicarakan tentang puisi-puisinya Henry Yang berisi tentang cinta Penghargaan Romance Dan kehidupan yang mulia Yaitu nilai-nilai yang berada pada masyarakat Oleh karena itu, untuk nomor tujuh Jawabannya adalah C Karena makna C adalah Popularitas puisi Longfellow Yang menekankan pada nilai-nilai yang ada di masyarakat Nilai-nilai yang ada di masyarakat itu adalah tentang cinta Romance Penghargaan Kehidupan yang mulia Dan lain sebagainya Sedangkan untuk nomor delapan Jawabannya adalah A Longfellow's Popular Appeal Yang artinya Karya atau ciri dari Longfellow Karya-karya tersebut adalah Puisi-puisinya ya Sedangkan untuk nomor sembilan Karena yang ditanyakannya adalah Subjek dari paragraf keempat Maka jawabannya C Karena saya membicarakan tentang Puisi Courtship of Miles Standish Mudah-mudahan bermanfaat My name is Andrian And I'll see you around Bye-bye Sub indo by broth3rmax